Halo co-friend, di soal ini diketahui jika R rasio deret geometri tahinga yang jumlahnya mempunyai limit dan S limit jumlah deret tahinga, yaitu yang disini, maka tentukan interval dari jumlah deret tahingganya. Nah, karena deret geometri tahinga ini jumlahnya mempunyai limit, artinya deret geometri tahinga ini dapat dihitung jumlahnya, atau dapat kita katakan deret geometri tahinga ini convergent. Nah, untuk rumus jumlah deret tahinga, yaitu S tahinga, sama dengan A per 1 dikurang dengan R, dimana untuk rasionya itu kurang dari 1 dan lebih dari minus 1. Nah, untuk mencari rasio, yaitu UN per UN minus 1. Nah, maka disini kita cari rasionya terlebih dahulu, dimana rasionya sama dengan, yaitu kita gunakan U2 per U1, sehingga sama dengan U2-nya adalah 1 per 4 plus R ya, 1 per 4 plus R, kemudian dibagi dengan U1-nya adalah 1, sehingga rasionya adalah 1 per 4 plus R. Kemudian, kita cari jumlah deret geometri tahingganya, yaitu S tahinga, sama dengan A, A-nya ini adalah suku awal, yaitu U1-nya ya, 1 per 1 dikurang rasionya, 1 per 4 plus R. Kemudian, 1-1 per 4 plus R ini, kita samakan penyebutnya, sehingga sama dengan 1 per 4 plus R dikurang 1, yaitu 3 plus R per 4 plus R. Kemudian, pembilang dan penyebut ini, kita kalikan dengan 4 plus R ya, sama-sama kita kalikan dengan 4 plus R, sehingga jumlahnya adalah 4 plus R per 3 plus R. Nah, kemudian kita tahu tadi ya, rasionya itu kurang dari 1 dan lebih dari minus 1. Pertama, kita coba untuk rasionya ini sama dengan 1 ya, agar kita mengetahui batasnya. Maka, untuk rasionya 1, berarti jumlahnya sama dengan 4 tambah 1, kemudian dibagi dengan 3 ditambah 1, maka sama dengan 5 per 4, ya S-nya 5 per 4. Kemudian, untuk R-nya, minus 1, berarti S-nya sama dengan 4 minus 1 per 3 minus 1, yaitu 3 per 2. Nah, maka untuk jumlah deret tahingganya ini antara 3 per 2 dan 5 per 4 ya. Nah, di sini kan lebih besar 3 per 2 ya, berarti S-nya, jumlahnya, itu kurang dari 3 per 2, kemudian lebih dari 5 per 4. Atau 5 per 4 ini sama dengan 1, 1 per 4, kemudian 3 per 2 ini sama dengan 1, 1 per 2 ya, maka jawabannya adalah yang A. Oke, sekian sampai jumpa di soal selanjutnya.